Menuju Februari bulan Pati Fosi, kelompok supporter fanatik kesebelasan Laskar Saridin Persipapati sejak akhir bulan Januari hingga awal bulan Maret 2019 mendatang akan mengeber sejumlah kegiatan dalam rangka memperingati hari ulang tahunnya. Faisal dan Afan, Panitia, Staden Class Futsal Championship mengungkapkan di ulang tahunnya, Pati Fosi kali ini Panitia sengaja membuat sejumlah agenda kegiatan. Salah satunya turnamen futsal yang diikuti 16 tim dari dalam dan luar kota. Mereka yang juara berhak mendapatkan uang pembinaan dari Panitia. Diharapkan dengan turnamen ini dapat mempererat tali silaturahmi antar supporter. Saya mau tanya kegiatan ini dalam rangka apa ya mas? Kegiatan hari ini dalam rangka aniversari ke-1-7 kelas Pati Fosi. Acaranya apa aja? Acara yang kita selenggarakan adalah turnamen futsal dan juga persembahan jijik dari luar kota. Pesertanya ada diberapa? Peserta dari futsal tersebut ada 16 tim, yaitu berbagai dari kota Pati sendiri dan ada di luar Pati. Sistem perlombaannya apa aja? Sistem perlombaan ini ya dengan cara futsal untuk melatih pebersamaan dalam pola yaitu mempererat satu tujuan dari ujian kas tersebut. Hadianya apa ya mas? Hadianya yang kita berikan berupa uang pembinaan. Tujuan dan harapannya apa? Tujuan dari acara ini yaitu untuk mempererat. Digelarnya turnamen futsal untuk pelajar bertujuan untuk terus mensosialisasikan organisasi supporter Pati Fosi kepada para pelajar. Agar mereka mengetahui bahwa supporter Pati Fosi tidak anarkis, melainkan mampu memberikan kegiatan positif bagi perkembangan olahraga di Kabupaten Pati. Tim Liputan Cahaya TV